Di tengah pertunjukan, tak jarang anak-anak kecil ikut-ikutan ke tengah untuk membantu Mbah Baung. Loh, pedangnya kok direbut deh? Tuh, setanannya malah kan? Kalau orang Tionghoa punya seni hiburan yang disebut Barongsai, warga Kendal juga punya kesenian yang sejenis, namanya Barongan. Tari Barong ini menggambarkan keperkasaan dan kebuasan seekor singa raksasa. Dalam kesenian ini, tercermin sifat-sifat kerakyatan seperti spontan, sederhana, keras, dan juga kekompakan yang dilandasi kebenaran. Kurang lebih begitu yang Pak Sukir bilang. Penabuh Gamelang dan Gending-Gending Jawa dalam grup ini rata-rata sudah tua. Tapi banyak juga penguda kampung yang ikut terlibat. Mulai dari anak-anak hingga orang tua, semuanya berkumpul di sini. Meriah banget ya! Di tengah petunjukan, tak jarang anak-anak kecil ikut-ikutan ke tengah untuk membantu Mbah Baung. Loh, pedangnya kok direbut, dek? Tuh, setanannya marah kan? Wah, dia belas dendam. Hayo lo, dikejar lagi kan? Nah, kalau yang ini dolanan. Keliatannya sih jenaka. Menari-nari aja. Susah banget diruin kayak bapaknya. Susah banget. Aku gak bisa diruin kayak bapaknya ini. Pokoknya ikut-ikutan joget aja deh. Tapi tunggu dulu, bakalan ada pertunjukan spesial dari mereka. Lampu-lampu neon itu mau diapakan ya? Mau lihat dari dekat, tapi takut. Dan ternyata mereka ini tengah kesurupan alias dhati. Dia makan lampu neon. Renyah banget. Udah kayak makan kacang. Bapak, senang banget, Pak. Senang sekali, teman-teman. Jangan tenang ya, Pak ya. Iya, oke. Perasaannya, Pak Pak, kayak apa? Wah, ya. Berdebar-debar. Berdebar-debar ya, Pak ya. Iya. Hmm, ini jadi pengalaman sekali seumur hidup yang berharga sekali buat aku. Halo, selamat siang adik-adik. Mbak, mbak, mas-mas, bapak-bapak, ibu-ibu. Aku senang banget bisa ikut barongan di sini nih. Sebelumnya belum pernah. Jadi, rasa senang banget. Makasih ya, bapak-bapak, ibu-ibu udah datang ke sini. Ikut meriahin acara barongan. Wah, memang kekompakan seluruh warga di desa ini gak ada tandingannya. Ayo, semuanya tepuk tangan dong. Tepuk tangannya matang. Pak, saya udah capek nih, Pak. Tadi kan udah hutan, barongan, dawangan, udah kerimutan. Bapak, apapun kesel sering, mbak. Aku ya, jani ya, mis kesel. Tapi berhubung, baru nganyikiroto. Api, rame. Aku sih semangat, seneng. Oh, aduh, mis kesel. Bapak, aku masih semangat, mau nabuh. Padahal akunya udah capek, udah keringetan. Bajunya udah basah semuanya. Tapi bapak masih semangat, hebat loh bapak nih. Ayo, pak, sekarang udah waktunya kita pulang. Sub indo by broth3rmax Terima kasih.